Bismillahirrahmanirrahim kita ketemu kembali di video pembelajaran BBU atau OOP pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan soal latihan yang saya kasih pada pertemuan yang kedua atau ketiga ya kalau tidak salah pada pertemuan ketiga yaitu bagaimana menyelesaikan soal latihan sederhana dengan menggunakan sistem OOP saya coba buka saja latihannya seperti ini jadi ini yang saya kasihkan yang sudah saya share kepada para mahasiswa sebenarnya jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan latihan ini dengan menggunakan IntelliJID jadi tolong disimak dan diperhatikan caranya seperti apa supaya menjadi pemahaman bagi para mahasiswa ketika nanti saya memberikan contoh latihan-latihan yang selanjutnya oke saya coba pandukan disini dari awal pertama dari membuat project sampai dengan kita menuliskan source code nya yang pertama seperti biasa kita membuat project awalnya dulu new project kemudian kita ikuti panduan misalnya kita berikan nama project nya new project misalnya kita berikan eh pilih java next kemudian next lagi nama project nya misalnya misalnya kita berikan nama disini latihan latihan 1 misalnya kita buat foldernya karena sudah ada latihan 1 saya berikan misalnya demo latihan oke kemudian kita finish selesai kita membuat project nya maka coba diperhatikan modulnya lagi kita diharapkan untuk membuat class klik kanan pada directory src kemudian pilih new buat untuk membuat class baru jadi berikan nama class nya disini misalnya buku oke kita langsung praktekkan saya coba bagi layar saja seperti ini ntar saya gerak lagi oke kita klik disini ini src klik kanan java class nama class nya buku kemudian enter nah ini saya coba ini ya coba hilangkan biar ada panduannya kemudian setelah class nya kita buatkan kemudian buatkan satu class lagi dengan nama class data buku jadi kita buat class data lagi satu lagi src lagi new java class data buku oke sudah ada dua kelas ada class data buku ada class buku oke selanjutnya coba kita arahkan lagi dalam class data buku buat beberapa attribute berikut kita buka class data buku saya close ini dulu nah kita buat beberapa attribute nya pastikan perbuatan attribute nya itu di dalam class jangan di luar class disini di dalam class ada string judul buku string pengarang kemudian string pilihnya enter saja biar lebih mudah nomor ISBN kemudian ada integer tahun terbit kemudian ada saya copy paste aja ya biar cepat ini oke sudah kita membuat matronnya attribute nya diperhatikan ketika bisa diserubahkan attribute jadi pastikan dia berada di dalam class jangan ditakkan di luar class ini seperti ini ini kan semua di dalam class ini semuanya bukan di luar class ini kemudian ada perintah lagi buatkan juga sebuah metode prosedur dengan nama isi data 1 nah di dalam class data buku berarti kita diarahkan membuat metode prosedur karena metode prosedur berarti tetap diawali dengan kata void void isi data 1 1 tetap metode ada tanda kurung seperti ini tanda kurung berawal enter aja ke bawah nah ini kita sudah selesai membuat metode kemudian kita cek lagi kemudian isikan data ke dalam setiap atributnya berarti ke dalam atribut ini atribut ini yang udah kita buatkan kita isikan nilainya atau datanya dimana kita isikan datanya di dalam metode yang ini kita mengisikannya artinya ini kita buat dulu baru kita isikan nilainya di dalam metode ini oke kita isikan isikan data misalnya kita panggil karena kita bergeset sebagai atribut global ini kita kan global bisa diakses di semua metode misalnya kita berikan judul buku sama dengan pengrograman video oke lanjut bisa copy paste aja ini oke udah selesai ini kita yang jelas pengisian metode pengisian datanya jangan lari dari luar metode jangan lari dari tetap dia di dalam metode nah coba kita lihat penduanya lagi kemudian kita belum mengeram proyeknya kadang di dalam proyek class tool belum ada fungsi static void main nah artinya kita ingin mencetak outputnya ini sekarang ini kita cetak outputnya namun karena kita cetak outputnya harus kita buatkan dulu public static void mainnya bagaimana caranya di sini dalam kelas buku kita buatkan metode mainnya pastikan di dalam kelas kita buatkan di sini public static void main kemudian string ok 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 nah ada pertanyaan satu mahasiswa kenapa apakah public ini bisa kita buat sebagai misalnya private itu tidak disarankan tidak dibolehkan kenapa karena main type main ini nanti akan mengakses kelas-kelas yang lain jadi disarankan tetap menggunakan publics nanti perbedaan public dengan private itu akan kita bahas di materi-materi selanjutnya ok setelah kita buatkan metode main maka disini disinilah kita akan memanggil eh nilai yang sudah kita isikan untuk kita cetak sebagai outputnya nah kita buatkan fungsi ok fungsi sudah dibuat kemudian kita coba run project dengan project dan lihat lihat gambar ok kita coba ram project ram buku waktu kita ram nah kan disini kan tidak muncul output apa-apa coba kita lihat kita ram tidak muncul prosesnya apa-apa itu karena kita belum mencetak outputnya nah bagaimana caranya sekarang supaya kita bisa mencetak outputnya ini kan ada prediktir ini menampilkan data ribut yang isikan pada kelas data buku maka kita buat objek kelas pada kelas buku dan kemudian memanggil metode caranya seperti ini kita misalnya memanggil eh panggil eh panggil kelas data buku caranya bagaimana jadikan objek dulu data buku misalnya apa misalnya buku 1 misalnya sama dengan new data buku ok kemudian ketika sudah kita panggil data buku kita jadikan objek sebagai buku 1 cukup kita panggil yang ini data 1 nah bagaimana caranya ini kan waktu kita rang rang lagi juga belum muncul output apa-apa data buku artinya belum muncul juga prosesnya yang kita ingin tampilkan kan data buku ini semuanya nah coba lihat panduannya lagi hal ini karena kita belum memberikan kode untuk menampilkan output yaitu system.outputln jadi coba sekarang kita panggil berikan kodenya di dalam data buku ini dalam metode main ini coba saya copy paste aja system.outputln saya copy paste dalam metode dalam metode utama dalam plus jangan di luar disini jangan lewat dari metode ini kita paste kan disini saya paste ok ini 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 apa artinya cetak ini kenapa error karena disini kan saya beri nama cetak sedangkan disini saya beri namanya lah buku 1 berarti ini saya ubah saja buku 1 buku 1 1 ok kemudian kita rang kembali dan muncul outputnya seperti ini ok saya rang lagi rang 2 kita lihat nah muncul outputnya tapi nilainya 0 0 0 0 ini kenapa ada penjelasannya disini karena data nilai yang diisikan pada atribut terletak pada metode bukan pada class nah ini coba kita lihat kualisisnya nilai yang kita isikan ini ada di dalam metode bukan di dalam class akan berbeda kalau kita meletakkannya misalnya seperti ini pemograman pbu saya coba letakkan dia di dalam class langsung saya seperti ini judul buku pemograman pbu nah disini bukan metode karena saya memanggilnya class bukan metode coba saya jalankan karena disini saya letakkan dia di dalam class langsung saya coba rang lagi rang rang buku maka muncul dia judul buku sama dengan pemograman pbu kenapa karena saya panggil adalah atributnya bukan metode nya jadi bagaimana solusinya kalau memanggil misalnya metode nya ada sih sebenarnya coba saya back lagi ini saya hapus nah sudah saya hapus misalnya disini berapa metode fungsi ini untuk membedakan antara metode fungsi pada class data buku caranya bagaimana caranya seperti ini kita buat beberapa metode fungsi pada class data buku dan isikan nilai atributnya pindahkan ke dalam metode fungsi tersebut caranya seperti ini dalam metode data buku kita buatkan beberapa metode fungsi saya kayak gini string kenapa dia ipodatanya string string get judul buku nah sekarang kan ada pertanyaan ini kenapa ini tipe datanya string karena kan kita mau mengisikan nilainya judul buku judul buku dia tipe data sudah kita set string makanya dia tipe data metode nya adalah harus string tapi kalau misalnya tipe data nya misalnya untuk tahun terbit adalah integer berarti tipe data nya dia adalah integer nah sekarang coba kita pindahkan ini judul pemograman web kita bawa kemari pemograman bpu ritam kita kembalikan judul bukunya nah sekarang yang kita ini kan saya copy paste aja ini semuanya saya copy paste biar paham oke biar cepat maksudnya sudah ada get judul buku ini sudah ada sekarang ini pastikan dia berada di dalam pas jangan di luar pas dan ini kalau ini dalam metode isi data prosedur ini di dalam metode dia sendiri ini seperti ini ini dia letaknya beda-beda ini ritam mengembalikan nilai sekarang disini kita tinggal mengubah saja ini tinggal mengubah misalnya cepat disitu judul buku berarti kita tidak memanggil lagi atributnya tidak memanggil atribut ini lagi karena output yang kita ingin cita ada di dalam metode kita tunggu mengubahnya menjadi panggil nama metode nya get judul buku kenapa kita panggil get judul buku karena kita ingin mengambil ini berarti dia dalam metode ini kita tinggal ubah disini get judul buku udah kemudian yang kedua misalnya get pengarang pengarang ini apanya buku 1 get pengarang dan kemudian ini lagi get nomor ISBN saya tinggal copy pastinya kemudian ini sama juga get get alamat ini get nomor kontak udah ketika sudah selesai maka kita coba run lagi projectnya run udah muncul semuanya kalau perhatikan ini 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 artinya apa perbedaannya disini bahwa kalau kita mengakses suatu nilai satu-suatu atribut yang berada disana kita memanggilnya adalah disini memanggil atribut berarti kalau nilainya sudah ada disini kita cukup memanggil atributnya saja tapi kalau kita memanggil suatu nilai yang berada dalam suatu metode berarti yang kita panggil adalah nama metode nggak perlu lagi dipanggil atributnya demikian juga kalau misalnya kayak gini ini ada metode fungsi kita memanggilnya adalah nama metode bukan nama atributnya jadi seperti itu mudah-mudahan dipahami dari soal latihan yang sudah saya share minggu sebelumnya jadi dari beberapa mahasiswa yang kerjakan hanya beberapa satu-satu orang saja yang paham yang lainnya kayaknya belum paham ini perlu dikembangkan lagi perlu dipelajari kembali jangan sampai nanti ketika tes evaluasi kalian tidak memahami dari konsep BBO dasar ini baik menurut dalam bermanfaat dan bisa dipahami coba dipraktikkan sampai berhasil kita ketemu kembali di seri video pembelajaran yang selanjutnya akhiri salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh